Baik ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang contoh ya Ada dua contoh yang sudah kita bahas terkait penentuan yang pertama adalah jumlah plate Jumlah tray yang diperlukan, satu kasus yang konsentrasinya encer dan satunya yang tidak encer Nah penyelesaian dilakukan secara grafis atau menggunakan grafik Namun juga bisa diselesaikan menggunakan perhitungan secara analitik Baik, untuk konsentrasi yang encer penyelesaiannya sebenarnya relatif sederhana Karena garis operasi ataupun garis kestimbangan itu bisa membentuk garis lurus Jadi tidak memerlukan titik-titik antara ya, cukup kita mengetahui dua titik data Titik terminal, kemudian kita bisa membuat hubungan antara titik yang satu dengan titik yang lain Baik, saya ingin mengecek terlebih dahulu ya Bagaimana saya waktu itu mengharapkan kemampuan individu ya Jadi kalau penyelesaian dari abang kakak mungkin pasti sudah didapat ya Namun saya tetap berharap kalian menyelesaikan ulang ya Mengerjakan sendiri pekerjaannya Baik, siapa ingin tayang? Nampilkan pekerjaannya Syerina, silahkan Syerina Baik, Bu Izin, Bu, apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, Syerina, silahkan Ini yang soal sama ya Dari soal kita ketahui bahwa suatu tray tower dirancang untuk menyerap SO2 dari udara dengan menggunakan air murni pada 293 Kelvin Di mana gas yang masuk ini mengandung 20% mol SO2 dan keluar tinggal 2% mol pada tekanan total 101,3 kilopascal Lalu si laju alir udara ini di mana sebanyak 150 kg udara per jam meter kuadrat Jika efisiensi tray keseluruhan antara 25% Berapa banyaklah tray teoritis dan aktual yang diperlukan Di mana di sini di asumisikan neraca beroperasi pada 293 Kelvin Dari soal kita ketahui bahwa Fraxinol SO2 masuk atau di sini disimbolkan YN tambah 1 itu sekitar 20% Jadi sama dengan 0,2. Sedangkan untuk fraksimol udara inert masuk ini kita kurangkan dari 1 dikurang fraksimol SO2 masuk atau Yn tambah 1 itu 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Untuk laju udara inert ini sebanyak 150 kg per jam ms dengan lalu kita ubah simbolnya menjadi 5,18 kmol per jam ms. Untuk laju total atau V ini didapat 6,47 kmol per jam ms. Dari soal kita ketahui bahwa penggunaan air murni ini sebagai solvent, di mana L-Axen sama dengan L0. Sehingga maka dari soal kita dapat bahwa fraksimol H2O masuk ini sebanyak 100%, lalu untuk fraksimol SO2 masuk atau X0 sama dengan 0%. Untuk laju alir sendiri, kita laju alir dari soal yaitu 6.000 kg per jam ms. Lalu kita ubah menjadi, kita ubah ke kmol per jam ms ini sebesar 3,3, eh 333. Dari sebelumnya dikatakan bahwa L-Axen sama dengan L0. Maka L0 ini sebesar 333 kmol per jam ms. Dari soal kita ketahui bahwa fraksimol SO2 keluar atau Y1 ini sebesar 2%, maka 0,2 untuk fraksimol udara inert keluar ini 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,98. Lalu untuk laju gas inert masuk ini sama dengan laju gas inert yang keluar, maka di sini V-Axen sama dengan 5,18 kmol per jam ms. Untuk V1 ini kita dapat 5,28 kmol per jam ms. Untuk VSO2 kita dapat 0,1 kmol per jam ms. Di sini kita mencari nilai Xn-nya, di mana kita menggunakan yang pertama yaitu Yn tambah 1 ini sebesar 0,2, maka didapatkanlah Xn-nya sama dengan 0,00355. Untuk nilai Ln-nya sendiri, kita mendapatkan 3,34,18 kmol per jam ms. Untuk LSO4 kita dapat 1,18 kmol per jam ms. SO2 ya? Iya, Bu. SO2. Iya, Bu. SO2, Bu. Salah. Untuk penentuan, kita melakukan penentuan titik pada garis operasi, di mana ini berada di antara 0,02 sampai 0,2. Yang pertama kita memakai Yn tambah 1 sama dengan 0,04. Maka didapatkan Xn-nya sama dengan 0,003. Dengan cara yang sama, kita peroleh jika kita menggunakan Yn tambah 1 sama dengan 0,09, kita dapat Xn-nya sama dengan 0,000855. Untuk Xn-nya tambah 1 di 0,13, kita dapat Xn-nya sama dengan 0,00201. Dari soal kita ada peroleh Y1 sama dengan 0,02. Untuk X0 sama dengan 0. Maka dari titik data yang kita peroleh, maka kita plotkan ke dalam grafik. Berikut adalah grafiknya, Bu. Garis kestimbangannya bagaimana itu, Sherina? Untuk garis kestimbangannya, kita... Itu garis lurus sih, Bu. Iya, Bu. Kalau saya lihat bentuknya garis lurus. Bagaimana kamu membuatnya? Saya membuatnya, Bu, dari... Saya menariknya dari 0... Dari titik 0 ke... 0 mana? Harusnya itu lebih... Kan di sini, Bu, sampai 0,2. Saya menariknya dari 0 sampai 0,2, Bu. Ditarik garis lurus, Bu. Ah, bisa seperti itu. Lalu titik antaranya mana yang kamu... Ini agak coba sebentar, garis operasi ya. Garis operasi, titik antaranya mana? Titik-titik antaranya tidak dibuat. Tidak bisa ditunjukkan. Titik-titik antaranya yang mana saja. Titik-titik antaranya yang dari data tadi ya, Bu? Ya. Garis operasi. Di... Di YN tambah 1 di 0,04. Di sini XN-nya 0,03. Di sini, Bu. Gak apa-apa. Gak usah disebut 0,00 berapa. X-nya panjang sekali ya, komanya. Di Y saja sebutkan. Lalu seharusnya ya, kelihatan titik datanya. Karena itu merupakan alat bantu sewaktu kalian membuat garis operasi. Oke ya. Baik. Yang mana saja titiknya? Di... Di sini, Bu. Ya, saya... Apa ya? Kepo ya. Bagaimana kamu menggambar garisnya tanpa ada kelihatan titik antara ya? Ijin, Bu. Saya membuatnya tadi pakai pensil, Bu. Baru dipakai pulpen. Jadi, saya hapus, Bu. Itu ya. Tidak. Jangan dihapus ya. Nah, itu yang menunjukkan titik. Kamu sudah bekerja cukup baik ya, Syarina. Tadi baju-laju alir ya. Semuanya itu sudah kamu lengkapi ya. VN plus 1, V1, L0, LN sudah lengkap ya, cukup baik. Data titik antaranya juga sudah cukup lebih dari dua ya. Contoh soal itu ada dua. Nah, itu harus kelihatan di gambar. Itulah sebagai titik bantu kamu. Jadi, bukan dihapus ya. Nah, satu lagi yang... Ini adalah garis kestimbangan. Kalau dilihat, garis kestimbangan ini membentuk garis lurus. Nah, bagaimana kamu menggambar garis kestimbangan? Kamu hubungkan titik 0,0 dengan nilai Y yang 0,2 itu ya? Iya, Bu. Nilai Y berapa? Bagaimana kamu bisa berhenti di... Bentar ya. Iya. Ini, bagaimana bisa di sini begitu? Kan dia cuma tahu Y. Y saja 0,2. X-nya bagaimana bisa dapat X di sini? Misalkan 0,008 jadinya ya. Iya, Bu. Dari mana? Iya. Kan kamu yang mengerjakan ya. Seharusnya kamu dengan mudah menjawab. Saya melakukan ini, 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 begini. Ke bagian bawah lagi. Syerina ada lagi? Sudah habis alamannya? Sudah habis, Bu. Sudah habis. Bagaimana bisa dapat 0,4? Langsung ditulis 0,4. Bagaimana bisa dituliskan seperti itu? Nggak ngantuk, si Eliska yang kan. Kalau untuk dapat 0,4-nya, Bu, saya menghitung dari garis operasinya sampai ke garis kestimbangan ini saya perkirakan satu, Bu. Terus, kalau di tengahnya. Kita sudah bekerja dengan kondisi yang real. Jadi, tidak ada asumsi, ya. Kecuali asumsi awal, ya. Angka ini dibuat, ya. Harus berdasarkan sesuatu yang jelas, ya. Bukan tadi dianggap satu, lalu ini dianggap begini, ya. Kalau begitu, kenapa tidak anggap ini 0,2? Atau 0,25731, nah, segitu, ya. Kita sudah bekerja dengan kondisi yang real. Oke, baik. Terima kasih, Sherina. Silakan stop share. Baik. Saya ingin lihat pekerjaan yang lain. Devin. Ya, Bu. Silakan. Ini kesertanya. Sedikit, 19 orang. Oke. 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 Terima kasih. 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 Dari data yang diberikan atau dari buku itu, Bu? Itu mana? Itu TTS. Sudah hilang si Riwanda. Panari Wanda, coba yang jelas di penjawab. Oke, baik. Devin, silakan Devin, silakan Devin, kebawah. Ini persis sama dengan Rajin Popris ya. Kamu saling ulang. Ini menentukan laju alir. Laju alir apa? Menentukan nilai laju film V1, V1, R0, sama LN, Bu? 80 per 100, itu maksudnya apa? Fraksi gas inert yang masuk, 80 per 100. Dari mana 80-nya itu? fraksi gas inert yang masuk kan diketahui di soal kandungan yang masuk 20 persen mol SO2 jadi yang inertnya 80 80 persen oke hati-hati ya ini fraksi dalam persen mol iya 2,8 tanya apa 150 laju yang masuknya 150 kilogram per jam tidak matching menghubungkan 150 dalam satuan masa dengan fraksi mol ini ya satu ya lalu laju alir gas inert yang keluar 68 nah persennya pun ini juga sama persen mol tidak bisa laju alir laju gas yang keluar ini bukan laju gas keluar ini laju 187,5 adalah laju gas yang laju jadi tidak bisa ya hati-hati fraksi SO2 yang keluar ini 0,355 dari mana 0,355 dari dapat nilai XN-nya itu yang tadi di atas ini mana coba 0,355 sama itu 0,00 355 beda dengan tidak bisa juga ini terus ya hati-hati fraksi mol ya kawannya mol namanya fraksi mol berapa mol senyawa tersebut dibagi dengan mol total jadi kalau ini masa ini masa jadi tidak bisa digunakan ya oke lagi lanjut ke bawah oke bagaimana kamu menggambar garis operasi dari ini bu titik 0,02 kan diketahui tadi di soal nilai I1-nya 0,02 baru nilai X0-nya 0 baru disini dari titik pertamanya lalu titik keduanya untuk IN tambah satunya nilainya 0,2 lalu XN-nya yang didapat melalui perhitungannya tadi bu 0,0355 bu disini 0,00 ya lalu berikutnya bagaimana dapat dua titik terus diapakan ya bu baru digambar lagi garis kestimbangan dari data yang kita masih cerita garis operasi kamu baru menyampaikan kamu memperoleh dua titik data lalu bagaimana menggambar garis operasi dihubungkan baru bisa langsung kamu hubungkan kedua titik data itu sebenarnya harus lebih dari dua titik data sih bu jadi gak bisa lah sesuka hati kita menggambarkanlah dua titik data tadi harus dua titik data atau bagaimana devin bisa lebih bu kalau lebih malah lebih bagus jadi garisnya oke ya jadi itu ya harus diperbaiki garis operasi lalu garis kestimbangan bagaimana kamu buat garis kestimbangan dari tabel appendix dari data fraksimal x sama fraksimal y oke ya nah jadi ini ini apa ini devin gak bu ini garis yang salah bu kemarin garis titik ya bu titik salahnya jadi kalau kalian menggambar manual ini titik data ini harus kelihatan kenapa karena kalian butuhkan itu jadi serisa Irina bilang dia pakai titik data oke tapi dihapus ya tidak dihapus jadi justru titik-titik data itu ya nanti seperti kalau kita lanjutkan pertemuan kita hari ini titik data itu harus kelihatan dengan jelas kenapa karena itu menunjukkan dasar kalian bekerja jangan tidak sekedar tadi coba-coba atau taksir-taksir perkiraan tidak jadi bekerja dengan ya itu tadi ya harus adalah ininya kelihatan titik bantunya ya justru itu yang akan digunakan ya baik nah terus apalagi sesudah ini habis selesai sampai disini ya bu belum selesai ya jadi kalian harus menyampaikan perhitungan bagaimana mendapat jumlah tray-nya ya tidak sekadar memang devin sudah tulis di atas tapi saya lihat itu persis sama dengan yang dibuat jin popis ya saling ulang dapatnya 2,4 langsung seperti itu ya jadi kalau saya selalu ya tidak ada angka yang ajaib angkanya tiba-tiba muncul tidak ada jadi harus diberi jalannya ya kalau kalau hanya bilang 2,4 ya nggak perlu kalian buat grafiknya pun buat saja langsung 2,4 kenapa itu jawaban jin popis kalau kalian punya jawaban sendiri tidak masalah tapi saya ingin tahu kalian bagaimana cara mengerjakannya jadi bisa saja kalian dapatnya 0,2 misalnya disini ya bergantung tadi ya garis kita tadi ya smooth atau tidak ya bagaimana kita apa namanya bekerja ya dari titik seperti ini ya garis ini garisnya terputus nah ini sebenarnya menunjukkan ketidak hati-hatian ya jadi bekerjanya harus hati-hati ya lalu dari sini kan ini kelihatan ya bahwa ya tidak nyambung antara titik potong X dengan titik potong Y nya ya ini kelihatan jadi dari sini pekerjaan kalian bisa dinilai ya jadi ini belum selesai ya jadi 2,4 justru itu dari mana 0,4 ya itu harus ditampilkan baik ini kelas ini siapa Habib ya Habib mohon bantuannya ambil beberapa dokumentasi ini ya Habib ya baik Bu oke baik silahkan masih belum apa ya dari 2 yang tampil berikutnya siapa yang mau tampil Ahmad Ihsan jadi tidak sekadar apa ya menulis ulang ya tapi yang tadi yang pentingnya saya apresiasi tadi Syairina cukup baik di awal ya semua laju alir dihitung ya laju alir di fasa gas dan fasa cair untuk yang masuk dan yang keluar ya oke mana Ihsan iya Bu Maaf Bu belum di PDF kan Bu belum di PDF putus saja pun tidak masalah ini Rwandanya menghilang ya oke Jeffrey mana Jeffrey ya di Ruh Jeffrey sudah mengerjakan soal yang mana saja Jeffrey yang pertama Bu sama saja yang kedua tidak tidak Bu sama seperti yang tadi juga Bu apanya yang sama ada 2 orang yang sudah tampil sama dengan siapa kurang lebih sama dengan si Jeffing Bu jadi kamu buat garis lurus juga coba kameranya coba nyala semua Ya Jeffrey kamu sama seperti Devin berarti garis operasinya kamu buat garis lurus benar Bu yang nama itu sama L,02 itu tarik lurus nanti tarik lurus begini Bu sama Bu tidak bisa Jeffrey tahu kenapa tidak bisa Jeffrey alasannya apa harusnya titiknya banyak Bu supaya lebih akurat Bu apanya garis operasinya Bu bukan itu kamu harus memperbanyak garis titik antara saya tanyakan kenapa tidak bisa dibuat garis lurus saja Rizky Pratama bagaimana Rizky buatnya bagaimana Rizky kecinta ya Bu oke terputus-putus ya Rizky soalnya tidak perlu dibaca ini saya sedang menjelaskan hasil hasil dari masing-masing melaju pertama itu saya mencari untuk fraksimol dari SO2 yang masuk yang diketahui dari soal itu sebaik 20% jadi 0,2 setelah itu untuk fraksimol udaranya tinggal dikurangkan 1 kurang 0,2 jadi hasilnya 0,8 untuk fraksimol udara selanjutnya dicari laju udara inert yang masuk dimana pada awalnya diketahui itu 150 kg per jam meter kubik nah ini mau diubah ke kilomol per jam meter kubik dimana 150 kilo jam per meter kubik itu dibagi dengan terluku dari udara itu 29 jadi hasilnya itu 5,18 kilomol per jam meter kubik sebentar riski sebentar coba ke atas ya bu naikkan sedikit oke oke stop nah ini udara masuk dalam kurung solut kurang inat maksudnya itu maksud saya bu solut sama inat gitu bu bukan maksudnya kurang bu saya menyatakan bahwasannya di dalam udara masuk itu ada solut dan inat si solut itu ya si SO2 itu bu dan si inat itu ya udara yang bersama-sama ini ya jangan udara masuk ya berarti gas ya campuran gas yang masuk terdiri dari solut dan inat ya bu ya inatnya adalah udara ya bu ya oke ya bu baik lanjut ke bawah kemudian saya mencari lejut total ya bu gimana lejut total itu untuk aksen VAC inat bu yang 5,18 dibagi fraksimal udara inat jadi didapat 6,47 kilomol per jam meter kubi oke sudah benar nah itu juga ya bukan udara bukan udara keluar ya tapi gas keluar ya gas keluar bu iya bu oke lagi ke bawah baik anak-anak kami saya ingin ingatkan lagi ya dalam menulis satuan harus sesuai dengan kaedah penulisan ya jadi Knya itu memang sini tidak terjelas ya Knya itu huruf kecil ya untuk kilo ya oke ke bawah ya Rizky silahkan tutus ya mampu jaringan saya memang agak bermasalah iya ibu oke ke bawah ini dapat ya oke XN-nya sairan keluar sudah benar action itu ini cari di sini saya menggunakan variasi baik ini sama seperti Sherina ya lebih kurang hampir sama tapi di sini saya menggunakan variasi saya sendiri untuk mencari tebakan ibu oke berarti ada 4 titik data ya mesti ya oke iya bu sekarang itu tadi ya digambar coba ke bawah saya ingin ingatkan lagi anak-anak kami kalau kita bahasanya coba ke atas sedikit Rizky sebelum ke grafik ya lagi sebelum ke grafik yang gak ada kata diplotkan oke ya baik anak-anak kami jadi kita seringkali menggunakan bahasa kan campur-campur ya kalau di Malaysia bilangnya bahasa roja dicampur-campur kadang menggunakan Inggris kadang menggunakan Indonesia nah jadi kalau patokan kita biasakan anak-anak kami dalam menulis nanti patokan kita adalah KBBI ya jadi kalian boleh lihat suatu kata itu baku atau tidak ya lihat di KBBI online sekarang mudah saja kemudian kalau tata cara penulisan itu menggunakan QEBI sekarang namanya ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia jadi kalau kita selalu bilang diplot plot gitu ya nah tapi coba kalian lihat di KBBI plot ini bukan bahasa Indonesia ya jadi tidak bisa dicampur dalam penulisan baku ya jadi nah ini sering sekali nanti kalian menulis skripsi ya ataupun hasil penelitian proposal dan seterusnya jadi jangan gunakan diplotkan seperti ini ya nah ini memang kalau kita bahasa cakap-cakap sehari-hari boleh saja ya tapi dalam penulisan harap diperhatikan ya tidak ada diplotkan ya karena plot itu dalam bahasa Indonesia beda ya baik ya lanjut Rizky harap paham semua ya nanti sewaktu menulis diingat-ingat kembali apakah Rizky membuat titik antara tadi Rizky di grafik ini harusnya ada empat titik antara ya bu sebelumnya maaf bu disini sudah ada saya buat titiknya tapi tidak saya perjelas ya ini ya ya bu jadi dari 16 ya ya bu 0,09 apalagi harusnya 0,07 ya 0,07 0,09 nah itu harus kelihatan ya baik kelihatan seperti kurva ya melengkung ya tidak garis lurus tapi garis kestimbangannya terlihatnya kelihatannya merupakan garis lurus ya Rizky ya sebenarnya tidak bu ini didapat dari memplotkan pada appendix A3 dimana dari fraksi mol SO dan proteksnya dan untuk Y nya bu pada suhu 20 derajat begitu bu seharusnya seharusnya kelihatan titik-titik antara atau titik-titik data ya dari tabel tersebut kemudian dihubungkan ya lalu tidak membentuk garis smooth dari seluruh seperti ini ya oke baik ada lagi lanjutannya ini Rizky dari mana 0,04 0,04 saya masih belum apa bu kemarin saya masih ikutin yang kemarin bu yang itu harus kebawah coba lihat oke ya baik terima kasih Rizky Rizky mengerjakan contoh soal yang kedua juga yang soal yang tidak tidak cuma ini saya coba ya baik silahkan boleh di stop baik tadi siapa Isan Isan sudah ready Isan anak Isannya malah hilang baik ya anak-anak kami jadi harap diperhatikan ya masing-masing sekali lagi cobalah mengerjakan sendiri boleh diskusi seperti angka tadi mungkin kebetulan sama antara Rizky dan Syerina titik data yang lain boleh banyak yang bisa digunakan 0,02 misal titik datanya semakin banyak semakin banyak pekerjaan memang semakin bertambah namun hasilnya akan semakin baik itu akan kelihatan kalau apakah kalian membentuk dari seluruh terus ya nah lagi kita tidak bisa menghubungkan titik terminal satu yang dengan terminal yang lain kalau dia masih masuk kategori yang larutan pencer baik itu yang pertama lalu tadi angka-angka itu dicari jadi dari mana muncul 0,4 sebenarnya kita sudah hitung klunya sudah ada caranya sudah ada jadi kalian bekerja dengan angka yang real tidak lagi perkiraan kalau yang lalu perkiraan boleh saja itu menunjukkan bahwa angkanya yang lalu sebenarnya A besar dengan A kecil mana yang A kecil mana yang A besar kita harus lihat kemudian ada yang mengerjakan contoh soal yang kedua Syahra buat Syahra tidak keluar suara Syahra tidak kedengeran yang lain siapa yang mengerjakan dua contoh soal tidak ada Habib juga tidak Habib saya belum menunjukkan contoh kedua masih yang pertama tadi jadi kalau dibilang kompak jangan kompak sesuatu yang ini kompak untuk yang baik saja itu perlu kalau garis lurus seperti contoh yang itu Maulisa buat tidak Maulisa si Momo saya tidak buat contoh soal dua contoh soal dua itu menjadi penting karena di situ ada persamaan garis lurus persamaan garis lurus itu saya harap sebenarnya kalian bisa misalkan Y sama dengan 0,2X bagaimana kalian membuat garis lurus tersebut baik untuk contoh soal satu kalian coba buat nanti ini sudah penyelesaian secara grafik sudah coba selesaikan menggunakan persamaan analitik bagaimana berapa jumlah tray-nya yang lain saya tantang juga bagaimana membuat garis lurus kalau kita garis kesetimbangan itu titik awalnya dari titik 0,0 selalu 0,0 jangan dari yang lain dari situ bagaimana kalau kita membuat garis lurus garis kesetimbangannya itu kalau persamaannya diketahui jadi misalkan tadi satu contoh y sama dengan 0,2x atau y sama dengan 0,41x misalnya atau seperti contoh yang yang lalu ini ya jadi kalau yang lalu y sama dengan 0,68x caranya bagaimana itu harus sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana kalian membuat garisnya lalu disini juga ada penyelesaian secara analitiknya ini untuk contoh soal yang kedua jadi harap diselesaikan contoh soal yang pertama menggunakan persamaan analitiknya baik sekarang kita akan lanjut agak lambat saya menerangkan harapannya kalian paham ya kalau ini seharusnya di pertemuan kedua tapi kita masuk di pertemuan ketiga baik berikutnya kita akan lanjut ke menara isian menara isian menara isian ini biasanya kita akan selesaikan hingga kita ingin mengetahui berapa Z nya berapa ketinggian menara jadi banyak metode yang digunakan nanti banyak metode yang ditawarkan kalian cukup memilih salah satu saja memilih salah satu cara saja sehingga Z nya bisa dihitung tapi caranya cukup banyak baik ini awalnya adalah dari jadi dari peneracaan masa sehingga kita akan bisa menentukan berapa nilai Z jadi ini awal dari kesamaan difusi kesamaan difusi ini maju alir masa komponen A ini setara dengan suku yang diruas kanan jadi ini prosesnya adalah perpindahan masa operasi peristiwanya disebut sebagai proses difusi difusi bisa berlangsung saya tanya apa driving force perpindahan masa bisa terjadi kalau ada saya dorongnya apa driving force untuk perpindahan masa adalah adanya apa eliska afania bagaimana masa bisa berpindah kalau ada penyebabnya gaya dorongnya apa driving force elisya elisya apa ini tinggalkan ya silahkan izin bu ya silahkan elisya suara saya enggak terdengar ya halo enggak dengar dengar elisya enggak dengar jadi jadi apa Habib masa berpindah kalau ada saya dorong berupa molekul kenapa molekul kenapa mau lisa izin bu tidak tahu bu tidak tahu lisma kenapa masa bisa berpindah kenapa air mengalir kenapa ini co2 pindah kalau ada salsa driving force apa irfan disini menjawab ibu ada difusi tekanan ibu atau perpindahan molekulnya ibu perpindahan molekul justru kita mau bertanya saya bertanya kenapa molekulnya pindah kenapa co2 bisa berpindah karena ada peristiwanya peristiwa difusi kenapa difusi bisa terjadi karisma orang yang selalu berkarisma silahkan izin bu karena ada perbedaan perbedaan apa entah itu konsentrasi atau perbedaan tekanan oke baik terima kasih sangat berkarisma kata kuncinya benar perbedaan harus ada perbedaan perbedaan apa perbedaan konsentrasi perbedaan tekanan boleh jadi diilustrasikan seperti ini jadi konsentrasi kalau kita cerita co2 perpindahan co2 berarti harus ada perbedaan konsentrasi co2 antara mana dengan mana antara yang dipasar gas dengan yang dipasar cair mohon izin sebentar ya terima kasih terima kasih Kita lanjutkan, jadi ada perbedaan konsentrasi. Konsentrasi yaitu karena cirita CO2 berarti perbedaan konsentrasi CO2 antara mana? Antara di fase gas, konsentrasi CO2 di fase gas dengan konsentrasi CO2 di fase cair. Jadi, dasar perpindahannya. Ini kalau kita ilustrasikan seperti ini, konsentrasi di fase liquid, konsentrasi di fase gas, jadi ada perbedaan. Sehingga arah perpindahannya adalah dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian pada daerah pertemuan, daerah interface, ini dia bisa digambarkan sebagai XAI dan YAI. Sehingga nanti kita bisa menghitung beberapa parameter untuk bisa mendapatkan nilai-nilai interface tersebut. Nah, ini driving force-nya, perbedaan konsentrasi untuk di fase gasnya, YAG dikurang YAI. Maulisa, suara saya kecil ya, susah mendengar ya? Atau bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Jelas, ya. Maaf. Maulisa sepertinya agak ke... Seperti itu ya. Jadi, saya pikir suara saya kecil. Baik ya. Jadi, ini ada beberapa parameter lagi. Ini koefisien perpindahan masa. Disimbolkan sebagai kaaksen. Nanti untuk di fase gas menggunakan simbol Y, ini subscript-nya. Sementara di fase cair, ini menggunakan simbol X untuk subscript-nya. Ini driving force-nya juga, ini adalah perbedaan konsentrasi antara fraksi masa si solute. Jadi, untuk menghitung ini tadi, ini diperlukan data interface. M ini adalah mixture dari campuran tersebut. Jadi, kita harus melihat untuk mendapatkan parameter ini. Baik. Nah, kemudian disubstitusi, disubstitusi, luasannya dikali dengan V. Lihat, tadi N A saja, sekarang muncul di A. Jadi, sangat bergantung kepada luas area perpindahannya. Luas area perpindahan. Ini dikali A, lihat di sini, ini setara dengan A. Lihat, di sini muncul A. Tadi kan ke aksen Y saja, atau ke aksen X saja. Sekarang sudah ada A-nya, karena ini muncul dari B A ini. Yaitu A kali S. Lalu, ini adalah tingginya. Jadi, kuasa itu kan ada diameternya, luas permukaannya. Kemudian ada ketinggian. Jadi, kita akan menghitung di sini, laju perpindahan A untuk daerah sepanjang ketinggian Z, ketinggian menara. Baik. Kemudian, kalau disubstitusi dari kesamaan-kesamaan yang ada tadi, maka kita bisa menghitung untuk masing-masing daerah di fase gas dengan di fase cairnya. Bentuknya seperti ini. Mumulnya tadi diganti dengan laju alir total, dikali dengan traksinya atau komposisinya. Sama untuk ini di fase gas dan ini untuk di fase cair. Jadi, N-nya itu diganti dengan L kali X-nya, atau V dikali Y-nya. Nah, yang lain sama. Baik. Ini dari hubungan yang ada, ke aksen sama dengan V dibagi 1 kurang YAG. Atau ini dalam bentuk V-nya. Nah, sehingga kalau ini diturunkan rumusnya, ini manipulasi matematika ya. Mungkin kalian bisa coba runut kalau ingin mengetahui penurunan rumusnya. Nah, kalau kita mau ringkas, kita bisa langsung ke kesamaan akhirnya. Jadi, cara yang sama itu bisa dilakukan untuk fase gas dan fase cair. Ini dari fase cair dibuat analoginya saja. Nah, sehingga kesamaan akhirnya diperoleh seperti ini. Jadi, kita ingin menentukan berapa ketinggian menara dihitung berdasarkan kesamaan integral yang di ruas kanan. Nah, Z-nya kita boleh menggunakan, boleh pilih ya, persamaannya satu saja. Jadi, ditawarkan seperti saya sampaikan tadi, banyak cara atau banyak persamaan yang bisa digunakan. Namun, karena menghitung Z itu hanya satu. Kalau satu absorber, berarti Z-nya kan satu ya. Jadi, boleh dihitung menggunakan kesamaan 10, 6, 17. Nah, nilainya akan sama nanti kalau kita menghitung Z menggunakan 10, 6, 18. Nah, bedanya apa? Z yang pertama dihitung berdasarkan kondisi pada fasa gas-nya. Lalu, Z yang kedua dihitung berdasarkan kondisi pada fasa cairnya. Sekali lagi, Z yang diperoleh untuk satu kasus ya, absorpsi, maka nilai Z-nya akan lebih kurang sama. Beda sedikit saja. Nah, bisa juga perhatikan tadi anak-anak kami ya, 10, 6, 17, 10, 6, 18. Ini menggunakan koefisien perbedaan panas individual. Tanya huruf kecil. Nah, Z bisa juga dihitung menggunakan persamaan koefisien, menggunakan koefisien overall atau koefisien menyeluruh. Kaksennya ini menggunakan huruf besar. Jadi, boleh pilih mana saja. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan koefisien overall, maka perhatikan di sini, kita memerlukan nilai parameter pada fraksi Y ataupun X-nya yang asterisk, ada tanda bintang. Kalau yang tadi, menggunakan titik I, I atau interface. Baik, itu saja perbedaannya. Jadi, ditawarkan empat persamaan, pilih salah satu saja untuk menentukan nilai Z. Kecuali kalau kita ingin berlatih, berlatih membandingkan antara persamaan satu dengan persamaan lainnya. Seperti yang disampaikan pada contoh soal berikut. Sebelum masuk ke contoh soal tadi, sama seperti yang lalu juga, kondisinya bahwa persamaan tadi ini, 10, 6, 17, 18, 19, dan 20, ini kita gunakan kalau nilai komposisi atau nilai konsentrasi solut masuk kategori yang tidak encer. Kalau yang encer, akan relatif sederhana. Kita bisa menggunakan sama. Garisnya itu akan berupa garis lurus atau garis linier. Untuk X ataupun Y, konsentrasi solut yang relatif encer, masuk ke dalam konsentrasi yang rendah, yaitu kecil dari 0,1 atau kecil dari 10%. Maka penentuan nilai Z bisa kita gunakan menggunakan salah satu, pilih saja ya, salah satu dari empat persamaan ini. 21, 22, 23, atau 24. Itu ya. Nah, bedanya di mana? Ini kalau persamaan pertama, sama yang ketiga, ini adalah berdasarkan fasa gasnya. Yang bersama 6,22 dengan 6,24, ini untuk kondisi di fasa cair. Lalu kalau 6,21 dengan 6,22, ini adalah koefisiennya, huruf K kecil, untuk koefisien individual. Sementara yang 6,23 dan 6,24, ini adalah untuk yang koefisien overall. Bagaimana perbedaan koefisien individual dengan yang overall? Sebenarnya sudah dibahas pada pembahasan difusi di sebelum bab 10 ini. Pembahasan absorpsi ini di bab 10. Namun ini sudah dibahas pada bab 6, kalau tidak salah. Nanti boleh dilihat lagi, atau kita lihat di contoh soal berikutnya. Ini bagaimana menentukan variabel-variabel yang diperlukan di persamaan. Baik, itu penentukan driving cost-nya. Jadi, kalau tadi persamaan kita adalah persamaan integral, penelusahaannya bisa diselesaikan secara numerik, bisa juga secara analitik. Secara numerik dan analitik. ini penyelesaiannya bisa mengikuti persamaan 10,6,29 sampai 10,6,32. Di sini kita bisa menentukan Z-nya. Sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu V-nya, L-nya. Kalau S ini adalah kawasannya dari menara tersebut. Baik, kita sebentar. agar mudah kita coba selesaikan ya, menggunakan, kita coba ke 10,6. Ya, baiknya ini berbedaan di antara apa ya, edisi Jinkopris-nya ya, edisi yang 3 dengan edisi 4 ya. Nanti coba sesuaikan saja. Nah, ini adalah absopsi aseton di dalam sebuah, atau menggunakan menara isian. ya, jadi aseton akan diserap, ya, berarti aseton adalah sebagai solut, ya, menggunakan air di dalam sebuah menara berisian yang mempunyai luas penampangnya adalah ini, ya, pada 20 derajat Celcius dan 1 atas. Nah, udara yang masuk, ya, udara masuk mengandung 2,6% mol aseton, lalu keluar dalam 0,5%. Baik, kalau begini masuk kategori encer atau tidak? Encer ya? Encer, Bu. Pasifika. Nah, jadi penyelesaiannya relatif sederhana, ya, kita bisa menggunakan garis lurus saja. Baik, kemudian laju alir gas diketahui ini satuannya sudah dalam satuan kilomol, lalu di sini disebutkan sebagai inet E, ya, atau udara yang inet, ya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa campuran gas masuk itu terdiri dari udara sebagai gas inet ditambah aseton sebagai solut. Nah, saya harap di sini kalian akan cukup terampil nanti menghitung ya, berapa kalau ini kan simbolnya yang 13,65 ini simbolnya apa jadinya? Eliska? 13,65 simbolnya apa? Kilomol, inet E per jam. Oke. Eliska termenuh. Avania? V-Action, Bu. Apa simbolnya? Ya? V-Action, Bu. Ya, V-Action, ya. Nah, jadi kalau ini V-Action, maka kita bisa menentukan nanti volume totalnya. Volume total karena apa? karena diketahui sudah kandungan asetonnya. Ya, di alur masuk. Baik. Kemudian P-U. Nah, ini ada juga kata-kata P-U. Berarti ini adalah simbolnya apa, Sherina? L-Action, Bu. L-Action, ya. Baik. Nah, kemudian diketahui data-data koifisien perpindahan masanya. Ini ke aksen YA dan ke aksen XA. Ya, diketahui. Kemudian data kestimbangannya diberikan di appendix A3. Ya, baik. Kita diminta untuk menentukan, ya, kita diminta untuk menentukan ketinggian menara ya, ketinggian menara yang pertama, yang A dengan menggunakan data ke aksen YA. Ya. Lalu, untuk yang B sama juga yang diminta adalah tinggi menara juga tapi menggunakan ke aksen XA. Ya. Yang ketiga, si C kita juga diminta menentukan tinggi menara si Z tapi menggunakan ke aksen YA yaitu koeficien yang overall. Baik. Nah, kemudian ini solusinya. Solusinya coba perhatikan ada appendix A3 ya. Baik. Masing-masing cari appendix A3. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke ya. Nah, kita cari saya nggak tahu ini apa namanya ini saya Adopnya kalau dibuka langsung tidak berapa lama hilang. Nah ini dia. Jadi A321. Ini data aseton. Data aseton diperhatikan anak-anak kami, dia dalam praksimol. Aseton dalam cairan, simbolnya XA. Namun yang di sini bukan YA, tapi PA. Tekanan parsial. Jadi pada saat praksimolnya 0, DA-nya 0, dan seterusnya. Coba kita lihat dua titik data. Ini ada berapa? Ada lima. Ada lima titik data. Sekarang kita lihat kebutuhan kita. Bahwa tadi, ini tadi ya, dari appendix A321. Pada XA sama dengan 0 tadi ya, XA-nya sama dengan 0, PA-nya 0. Pada saat XA 0, 0333, PA-nya 30. Baik, kita lihat kemari. Jadi pada ini, PA-nya 30. 30-nya tadi satuannya adalah milimeter HG. Satuannya milimeter HG. Jadi dibagi dengan angka 760. Untuk konversi menjadi ATM. Sekarang kita lihat, ini 0,0395. Nah, lalu YA-nya, lihat di sini ya, bahwa menara beroperasi pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan satu atmosfer. Satu atmosfer. Nah, kita konversi P menjadi Y. YA adalah tekanan parsial dibagi dengan tekanan total. Nah, tekanan totalnya satu ATM. Maka, ini nilainya, ya, praksimolnya akan sama dengan 0,0395 ATM. Ya, dibagi dengan tekanan totalnya. Satu ATM, ya, dibagi satu, maka nilainya tetap 0,0395. Nah, baik, ya. Nah, coba perhatikan anak-anak kami, batas dari Y. Y masuk 2,6 persen mol. Y keluar 0,5. Nah, sekarang dari persamaan ini, maaf ya, dari data kestimbangan, YA-nya 0,395. Artinya apa? Nilai ini sudah melebihi dari kondisi operasinya. Ya, artinya kita cukup menggunakan titik data ini saja. Namun, ya, namun, misalnya, ya, misalnya, ya, misalnya, ya, apa, konsentrasi asetonnya bukan 2,6. Tapi, misalnya, lah, kita sebut sebagai 4 persen, misalnya. Nah, kalau 4 persen, berarti konsentrasi aseton masuk adalah 0,04. Nah, perhatikan, YA-nya ini 0,0395. Berarti lebih kecil dari kondisi operasi. Nah, kalau demikian, artinya apa? Kita tidak bisa berhenti pada titik data ini. Tapi harus menggunakan nilai yang berikutnya, 62,8 mmHg. Jadi, 62,8 dibagi 760, berapa itu? 0,0826. 0,08. Nah, artinya apa? Kalau tadi kita menggunakan, eh, ada, apa namanya? SO2, aseton, ya, aseton yang mau diolah adalah 4 persen, artinya dia sudah tercover, ya, sudah memenuhi untuk traksimol ini. Akibatnya apa? Nah, persampilannya nanti di persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurusnya kita tidak bisa pakai, kita tidak bisa berhenti pada YA 0,0395. Paham sampai di sini? Ya. Jadi, menentukan batas garis kestimbangannya, ya, sampai di mana. Data yang mana yang kita ketentukan, ya. Atau data mana yang kita pakai. Paham? Mau izin bertanya, Ibu. Silahkan. Untuk, ini XA-nya kan dalam data itu, jika fraksinya 0,033, padahal pada data, padahal pada soal itu kan 0,026. Berarti kita menggunakan yang mendekati, ya, Ibu. 0,033 ini? 0,26 yang mana? Yang nilai pasangannya. Yang di soal, Ibu. 2,6 mol persen aseton. Aseton ini kan di apa ya? Di YA-nya. Ya. Ini YA. Sementara ini XA. Makanya nanti sewaktu membuat persamaannya ini, ini antara YA dengan XA-nya. Kalau XA berbeda, ya. Kita tidak. Patokan kita tadi, YA-nya ini. 0,0395 bandingkan dengan yang 2,6. Jadi, kalau YA-nya ini harus lebih besar daripada YA si kondisi operasinya. Agar garis kesetimbangan tadi meng-cover, ya. Apa namanya, bisa meliputi dari kondisi operasinya. Tuhan maksudnya, Fika? Ini, Ibu, masih bingung kenapa menggunakan yang 0,033? Ini? Karena ini data dari garis ini, kesetimbangan. Jadi, pada saat XA-nya 0, PA-nya juga 0, ya. Pada saat XA 0,0333, maka PA-nya 30 mmHg. Nah, ini dikonversi menjadi atmosfer, ya. Tadi, lalu dicari YA-nya. Begitu. Jadi, kalau di sini kebetulan YA-nya sudah memenuhi, ya. 0,0395, ini sudah lebih besar dari praksimol asetonnya. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan kita pakai datanya ini adalah 4%, ya, 4%, maka kita pakai XA-nya bukan 0,033, tapi pakai yang 0,72 ini. Dengan 62,8, tadi dicari PA-nya ini dibagi 760, ya, dapatnya 0,8. Sudah paham? Berarti mencari yang mendekati, Ibu, nggak langsung ke bawah-bawahnya. Iya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Mana Risma, paham Risma? Risma? Risma, yuk, eh. Risma, mana sih Risma? Oke, Maulisa, mau tanya apa Maulisa? Ini saya ingin bertanya, Ibu. Kalau yang tadi semisalnya, dia persennya itu 4%, kan, Ibu, yang Ibu bilang. Berarti titik terminalnya tadi menggunakan PA yang 62,8 tadi, Ibu. Baik, ya, jadi. Jadi, YA-nya kan kalau asetonnya, ya, YA-nya 0,4, ya, sementara di garis kestimbangan itu hanya 0,0395, berarti kan itu masih di bawah dari kondisi operasi. Ya, nah, garis kestimbangannya harus kita lewatkan dari kondisi operasi tadi. Agar apa? Agar seluruhnya tadi itu bisa dipenuhi oleh, apa namanya, operasi yang berada di kolom absorpsi tadi. Nah, kalau begitu kita beranjak ke XA yang 0,0720. Ya, YA-nya kita cari di sini, 62,8 bagi 760. Ya, dapat tadi perhitungannya selesai, ya, 0,8 begitu ya. 0,8. Nah, berarti yang berikutnya, kita gunakan XA-nya pun bukan yang 0,033 lagi, ya. Dia harus berpasangan, ya, garis kestimbangannya tadi, XA-nya dengan YA-nya. Jadi, pakai yang 0,07, ya. 0,072. Jadi, nanti di sini persamaannya adalah 0,08, YA-nya 0,08 sama dengan M kali 0,072. Begitu. Baik, Bu. Saya mengerti. Syahra, masih mengerutkan kening tadi, Syahra. Paham? Masih belum, Bu. Masih belum, oke. Baik. Kita berpatokan di sini dulu, ya. 2,6 persen mol. Nanti kan sama seperti yang lalu. Ya, seperti ini, ya. Garis kestimbangan itu paling tidak sama, ya. Sama dengan, ini ya, batasnya, ya. Y-nya juga sampai di Y1, ya. Dalam kondisi ini berarti waktu itu berapa, ya, X nilai ini? 0,22, ya. 2,2 persen, ya. 2,2 persen. Jadi, untuk garis kestimbangan, dia pun harus sampai 0,022 tadi. Bayangkan kalau tadi Y-nya, ya, yang masuk tadi 2,6 persen mol. Maaf ya, 4 persen mol. Tapi Y-nya di sini di kestimbangan hanya sampai 0,0395. Artinya kan dia di bawah, ya, titik ini, titik kestimbangannya. Dibandingkan dengan titik operasi, garis operasinya. Begitu. Nah, jadi kita harus buat yang lebih tinggi lagi. Jadi, ini harus diperpanjang lagi, garis kestimbangannya. Tidak bisa selesai sampai di bawah. Begitu maksud saya. Maaf ya, saya izin sebentar lagi. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya, mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ya, anak-anak kami. Jadi, maksud saya seperti itu tadi, ya, di garis kestimbangan itu harus sama lah, minimal sama dengan batas dari kondisi operasinya, ya, atau ditebihkan. Jadi, karena kasus kita tadi adalah 2,6% mal, berarti kira-kira di bawah sini, ya, sementara untuk garis kestimbangan sudah di atasnya. Ya, ya, dan kalau oratnya sudah tercapai ekornya, ya, kalau misalkan tadi saya buat ilustrasi atau contoh, ya, dia 4% di atas, ya, sementara inisayah 0,0395 di bawah, nanti dia garis kestimbangan belum meliputi seluruh kondisi operasi, batas operasinya. Ya, paham? Masih belum juga? Silahkan. Baik ya, nanti coba diperhatikan lagi. Nah, sekarang dengan kondisi 2,6% mol, lalu pada data yang kedua, di baris kedua tadi di appendix untuk sistem aseton air, diperoleh YA-nya 0,0395, ini sudah mencakup kondisi yang dari 0,5 sampai 2,6% mol. Dengan demikian, kita bisa membuat garis kesimbangan persamaannya, karena dia masih masuk kategori yang encer, maka kita bisa buat persamaan garisnya adalah seperti ini. YA sama dengan M dikali XA. YA-nya 0,0395 dari sini, XA-nya dari pasangan datanya 0,0333. Jadi, dari sini kita bisa dapat M. M-nya adalah, benar nggak 1,186? Coba dihitung sebentar. Jadi, M adalah Y dibagi X, 0,0395. Berarti lebih besar ya, 1,0, dibagi 0,0333. Benar, Jeffrey? Dapat. Ya, Dwi, benar 1,186 M-nya? Benar, Bu. Oke ya, nah jadi inilah persamaan garis lurusnya yang akan kita pakai untuk garis kesetimbangan. Jadi, ini dia. Jadi, kita buat garis kesetimbangannya ini memiliki slope sebesar 1,186. Nah, inilah yang saya harapkan kalian mampu membuat garis lurus ya, berdasarkan persamaan yang ada ya. Nah, titik awalnya sudah ada, yaitu titik 0,0. Kemiringannya, ini delta Y. Delta Y dibagi delta X, ini harus 1,186. Nah, coba kalian challenge ya diri kalian sendiri juga. Bagaimana menggambarkan ini? Bisa, Afania, terbayang bagaimana menggambar garisnya? Novo, mana Novo? Abang Novo? Mana Abang Novo? Bagaimana menggambar garis lurusnya, Novo? Garis kesetimbangan. Hilang Bang Novo-nya. Emanuel, mana Emanuel? Emanuel, apa yang kamu lakukan, Emanuel? Kalau dapat persamaan, oke. Y sama dengan 1,186X. Bagaimana menggambarnya dari titik 0,0? Apa yang harus dilakukan? Izin, Bu. Itu slope-nya, Bu. Jadi, ditentukan titik X,Y-nya baru dihubungkan dari titik 0,0 itu, Bu. Berapa? Misal sebarang angka, lah. Risma, bisa Risma? Risma, bisa Risma? Masih kurang paham, Bu. Kurang paham. Sama E pelajaran SMA, ya. Bagaimana membuat garis lurus? Wafi? Ya, Bu. Bagaimana, Wafi? Kalau menurut saya kan udah dapet persamaan garis, Bu. Jadi, kita tengah masukin nilai X atau Y-nya, Bu. Oke, berapa jadi kalau kamu buat X atau Y-nya? Kalau X-nya itu dalam rentang nilai X yang kita punya, Bu. Kalau mau kita sebut itu, si X. Ataupun Y-nya. Berapa itu? Kasusnya ini. Dalam rentang nilai X, A, Bu. Ataupun Y-A. Berapa? Coba sebutkan. Berapa? Coba sebutkan dengan angka yang eksat. Kalau kita masukin nilai X-nya dalam rentang, kecil-kecil. Tidak, tidak usah rentang. Tidak usah rentang. Coba sebutkan. Kalau contohnya itu. Ya, Risma tahu. Kalau contohnya menurut saya, Bu. 0,01, Bu. 0,01, oke. Terus ada 0,02, terus ada 0,001, dan sebagainya. Banyak-banyak. Perlu banyak-banyak? Tidak perlu banyak-banyak, Bu. Berapa titik? Cukup satu titik saja, Bu. Ya, cukup satu titik saja. Bisa lah, coba buat apa. Boleh coret-coret di sini, Moti. Iya, Bu. Silahkan dicoret di sini. Oke, Bu. Oh, kalau misalnya, kalau tadi menebak nilai X, terus kita ambil nilai X-nya itu di 0,01. Berarti di sini, Bu. 0,01 di situ. 0,01. Eh, eh, maaf, Bu. Salah, Bu. Ini kan garisnya sudah ada ya. Kalau ini sekarang, kita justru mau membuat baru. Buat baru. Ini dari sini kamu tarik ke atas sampai ke garis ini. Justru garisnya ini yang mau dicari. Garis ini belum ada lah, anggap belum ada semuanya. Atau buat saja garis baru. Misalnya, ini anggap titik 0,0. Coba buat yang di garis biru yang saya buat ini. Oke. Jadi, tadi kan udah ditebakku sembarang titik. Misalnya X-nya itu 0,01 dari saya, Bu. Kemudian dari persamaan, nanti kita bakal nilai, kita bakal dapat nilai Y-nya. Kemudian nanti di titik X-nya itu... Y-nya berapa? Sebentar, Bu. Bisa cari. Gak aja ya, karena angkanya 0,01, Kak. Berarti Y-nya... 1, eh 0,008... 0,01... 0,01... Sekian, Bu. Gak sekian lah, mudah aja kok. Jangan pakai sekian. Angkanya sederhana saja. 1,186 x 0,01... Berarti berapa? Jadi, 1,186 x 0,01... Jadi, 0,00116, Bu. Jadi, didapat nilai Y-nya sih gitu, Bu. Jadi, kalau ditikkan titiknya, maka didapat suatu titik. Maka, bisalah kita buat garis seperti yang digambar, Bu. Dapat titik, terus... Sudah dapati. Kemudian kita tarik garisnya, Bu. Coba. Gambarkan. Ikut saja di garis biru saya tadi. Misalnya di sini. Kemudian dapat di sini. Loh, kenapa di situ? Tadi garis yang tadi nggak jadi. Titik yang tadi. Tidak. Kenapa buat baru lagi? Oh, nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Tiba-tiba, ulanglah. Di sana di situ. Kemudian ada di sini. Kemudian di sini. Yang kita tarik. Di sana di sini. Kita tarik. Tadi. Terima kasih. Terima kasih, Wafi. Begitu ya, Risma. Sederhana saja. Jadi tentukan sebarang data, sebarang angka, namun tadi harus terletak, seperti yang dikatakan Wafi, harus terletak di antara kondisi operasi kita. Jadi paling sederhana, tadi batasan operasi kita 2,6% mol. Mau pakai data Y, mau data X, boleh. Ini sebenarnya membantu kita, ini rentang X-nya seperti ini dari 0 sampai 0,014 sudah dibuat. Lalu disembuh Y-nya dari 0 sampai 0,028. Anggap dia masih kosong seperti ini. Tentukan sebarang titik data, katakanlah X-nya 0,01. Maka masukkan ke persamaan, dapatlah nilai Y. Dapat nilai Y-nya 0,001186. Nah, dapat satu titik, langsung hubungkan dari titik 0,0 dengan titik tersebut membentuk garis lurus. Nah, garisnya boleh diperpanjang nanti. Mau berhenti sampai mana, yang pasti bisa berhenti pada batas kondisi operasinya. Terus, jadi titik datanya boleh saja tadi mau pakai 0,001, boleh. Berarti masih di bawah sekali ya, di sini 0,001. Dapat titik datanya, titik bantunya, hubungkan tadi kedua titik, mau berpanjang garisnya ya boleh saja. Itu ya. Baik. Sekarang kita lihat ya, ini garis kestimbangannya. L-nya, kemudian ini titik data yang lainnya ya. Nah, ini resumenya dari soal, L-aksennya diketahui, V-aksennya diketahui, ini fraksi mol aseton masuk, ini fraksi mol aseton keluar, dan ini adalah fraksi mol air yang masuk. Berapa fraksi mol air yang keluar dihitung dari persamaan neraca masa. Dapatlah X-nya ini. Nah, kemudian kita buat titik-titik datanya ya, pasangan titik datanya tadi. X2 dengan Y2, kemudian X1 dengan Y1. Maka dapatlah ini dia, X2 dengan Y2, X1 dengan Y1. Nah, karena dia encer, tidak perlu cari titik antara. Langsung saja hubungkan titik ini dengan titik yang ini. Dapatlah garis lu. Garis kestimbangannya bagaimana? Garis kestimbangannya tadi, cari sebarang titik data. Tentukan ya, tentukan sebarang titik data. Kemudian hubungkan dengan titik 0,0. Garisnya bisa diperpanjang. Berhenti sampai di sini boleh. Ini karena batas 0,14. Kalau misalnya kita buat perpanjang lagi boleh, tapi ini sudah cukup. Baik, selanjutnya. Kita harus menentukan untuk menghitung. Jadi, perhitungan kita untuk kaksen Y, A, kaksen X, A, atau kaksen Y, A yang besar ini. Ini kita ikuti persamaannya. Nah, di sini yang bagian A menggunakan persamaan 10, 6, 29. Untuk persamaan yang B, ini 10, 6, 27. Lalu yang berikutnya 10, 6, 28. Nah, jadi kita lihat. Balik lagi. Kalau untuk yang encer, boleh pakai persamaan ini. Boleh pilih sebenarnya 10, 6, 29 sampai 10, 6, 32. Ini dari segi, apa namanya, kaksen Y, A, ini kaksen X, A, ini kaksen besar. Perhatikan kita perlu data V, perlu data S. Nah, S ini ada dari soal. V-nya ini harus dihitung karena tadi V aksen yang diketahui. Kalau untuk mencari penggunakan yang B, kaksen X, A, berarti L-nya yang dihitung. Karena tadi kita hanya tahu L aksen saja. Nah, untuk kasus yang relatif encer, maka nilai V dan nilai L, ini bisa digunakan nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya, yaitu V1 tambah V2 dibagi 2, atau L1 tambah L2 dibagi 2. Yang lain apalagi, kita harus tahu Y1, Y2 ini sudah dapat ya. Dari soal sudah ada, atau ini dari perhitungan tadi salah satu dari kondisi mula-mula, X2-nya 0, X1-nya juga sudah dapat. Nah, yang lain apalagi, ini dia. Kita harus mencari suku ini, driving force-nya. Atau ini, atau yang ini. Nah, jadi Y kurang YI, M, nah itu kita dapat dari, ini dia. Y kurang YI, M, nah ini dia. Kita harus mengetahui data interface. Data interface. Kalau Y kurang Y bintang, nah Y bintangnya kita pun harus tahu Y1 bintang dan Y2 bintang. Baik. Demikian juga untuk X-nya. Nah, sekarang berarti kita harus cari slope terlebih dahulu di sini. Untuk titik atas dan untuk titik yang di bawah ini. Nah, bagaimana mendapatkannya slope ini? Sebenarnya prosesnya iterasi, untuk mendapatkan berapa nilai interface. Namanya iterasi, berarti kita harus tebak dahulu berapa nilai interface-nya. Kemudian masukkan lagi ke persamaan, dapat nilai interface yang hasil perhitungan. Lalu kita bandingkan seperti iterasi persamaan menyelesaikan masalah numerik. Bandingkan antara tebakan dengan nilai yang diperoleh. Kalau dia sama atau mendekati, maka selesai. Tapi kalau tidak, kita ulang lagi prosesnya secara iterasi. Apa lagi? Ini saya. Ini saya. Ini saya. Baik. 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 Kita menggunakan pendekatan bahwa nilai interface tadi adalah sama dengan nilai Y1 dan X1-nya. Jadi, masukkan ke kemari. Ke aksen XA bagi 1 kurang X1. Lalu dibagi dengan ke aksen YA dibagi 1 kurang Y1. Nilai koefisien perpindahan panas ini sudah diketahui dari soal. Kemudian X1-nya ini tadi, kita masukkan. Dan Y1-nya kita dapat ini tadi, 2,6 persen moa. Sehingga diperoleh slope-nya adalah minus 1,6. 1,6. Ini pada titik X1 dan Y1. X1 dan Y1 berarti di titik atas. Nah, anak-anak kami mau dikoreksi nanti nilainya. Nah, sekarang dari titik data ini kita harus membuat garis dengan kemiringan minus 1,6. Nol ini tadi. Minus 1,6. Ini. Nah, kalau inilah yang saya maksud kita harus punya titik bantu tadi. Kita punya titik bantu. Jadi, kita membuat garisnya sampai memotong, dapat titik data terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya delta Y dibagi delta X. Jadi, kalau minus 1,6, delta Y-nya minus 1,6, delta X-nya 1. Seperti itu ya. Saya mau menulis. Nah, kalau slope itu kan delta... Nah, jadi anggap ya ke bawahnya ini minus 1,6... Maaf ya, delta Y-nya minus 1,6 dibagi delta X dibagi 1. 1 kan sama saja hasilnya ya. Nah, jadi minus 1,6 ke arah bawah dari titik X1,Y1. Lalu ke arah kanannya sebesar positif 1. Nah, kalau ini kita buat turun. 1,6 ya. Nanti katakanlah ini. Maaf ya, mungkin tidak apa namanya. 0,6 ya. Disini ya, misalkan kita dapat titik data yang disini. Nanti dihubungkan ya. Lalu diperpanjang sampai memotong garis kesetimbangan. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama ya. Seperti yang tadi kita mencari garis kesetimbangan seperti yang diterangkan oleh Wafi tadi ya. Nah, jadi apa yang kita dapat pada perpotongan dengan garis kesetimbangan, tarik garis ke bawah, garis putus-putus, kita akan dapatkan nilai XI interface. XI interface, lalu koordinat yang kekiri, ini kita dapat Y interface 1. Atau Y1 interface. Ini dapat nilai interface-nya. Nah, kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi. Kalau dari titik Y1, X1 tadi, kita tarik garis ke bawah, garis putus-putus, ya, itu X-nya untuk X1. Tapi kalau kita tarik garis ke kiri, ke arah sumbu Y, maka ini akan menjadi nilai Y1 bintang. Y1 bintang ini diperlukan datanya kalau kita mau menentukan nilai Z, tinggi menara, berdasarkan koefisien overall. Ya, seperti itu. Baik, balik lagi ke nilai interface, ya. X interface 1 dan Y interface 1 tadi. Kita masukkan lagi ke persamaan, ya. Masukkan lagi ke persamaan, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa slope-nya. balikkan lagi garisnya ke mari sebenarnya. Berapa nilainya? Kalau dimasukkan nilai interface, X interface dengan Y interface. Kita bandingkan nilai yang tadi dengan nilai yang sekarang. Kalau nilainya tidak jauh berbeda, maka kita bisa selesai untuk mendapatkan nilai interface-nya yang ini. Ya, tapi kalau tidak kita harus cari berulang-ulang, ya. Nah, untuk penyederhanaan, ya. Untuk penyederhanaan, kalian bisa gunakan sekali perhitungan saja. Data yang diperoleh itu langsung digunakan sebagai nilai interface. Nah, kemudian masukkan ke persamaan ini, sehingga dapat 1 kurang YIM dan 1 kurang XIM. Jadi, kalau dibandingkan tadi antara nilai minus 1,6 dengan minus 1,61, berarti selisihnya 0,01. Kalau kita anggap galat tersebut masih mendekati, artinya penyelesaian pekerjaan selesai. Nah, kita bisa lanjut untuk titik Y2X2. Y2X2 dengan cara yang sama kita masukkan. Di sini dapatlah slope-nya sebesar minus 1,62. Nah, ini kita cari kemari. Ini slope-nya adalah yang sebesar minus 1,62. Tarik garis ke bawah, kita dapatkan nilai interface pada titik 2, dan XI2, kemudian tarik garis ke kiri, ke sumbu Y, ini adalah YI2. Kalau dari titik ini, kita tarik garis ke bawah, kita akan mendapatkan nilai Y2 bintang. Nilainya adalah 0, karena dia kebetulan mulainya dari sini. Kalau kita mulainya dari tidak di titik Y sama dengan 0, maaf ya, nilai X sama dengan 0, bisa saja titik awal kita di sini, maka Y2 bintangnya akan nanti kita baca ke bawah ini. Baik. Nah, jadi dari nilai interface X dan Y-nya, kita masukkan ke persamaan untuk mendapatkan ini. kemudian untuk poin yang ini kita hitung ya, V1-nya dahulu, V2-nya, kemudian V rata-rata. L-nya juga demikian, L1, L2. Di sini dianggap karena terlalu kecil ya, L-nya itu adalah tetap. L-aksen sama dengan L1, sama dengan L2, padahal L-average. Dapatlah nilai V dan nilai A. Kita masukkan ke persamaan untuk yang bagian A, di average ya. Dapat tadi, ini S-nya, Y1-Y2, ini keaksen I-nya, keaksen I-A, dikali Z, Z-nya mau dicari, Y-Y-M, ini yang tadi. Nah, maka dapat Z-nya 1,9 sebulan. Nah, kalau kita mau menggunakan, menjawab pertanyaan yang B, kita menggunakan KX-A. Kalau mau menggunakan KX-A, maka keaksen X-A, kita gunakan persamaan ini. L-nya masukkan, S-nya tadi sudah diketahui, L-nya dihitung, L-average, X1, X2 tahu, keaksen X-A diketahui dari soal, Z-nya yang akan dihitung, kita perlu menentukan XI kurang XM-nya. Makanya di sini dilakukan perhitungan, XI kurang X yang M, seperti persamaan ini. Baru kita masukkan ke persamaan, ini adalah L dibagi S, ini adalah X1 kurang X2, kemudian ini adalah keaksen X-A, ini Z, dan ini adalah XI kurang XM-nya tadi. Nah, diperoleh nilai Z-nya 1,936. Bandingkan cara yang menggunakan persamaan A, dari soal A dengan soal B, ini nilainya relatif mendekati, sekitar 1,9. Nah, sedikit berbeda, kalau kita menggunakan keaksen overall-nya. Nah, ini dia hubungan antara K besar dengan K kecil. K besar dengan K kecil. Ini dia, diperoleh keaksen YA-nya, seperti ini. Lalu Y kurang YM-nya diperlukan, berarti persamaan yang digunakan adalah persamaan yang ini, 10, 6, 3, 1. Lalu Y1 kurang Y2, lalu Y kurang Y bintang. Y kurang Y bintang. Maka dicari Y kurang Y bintang, ini keaksen YA-nya tadi, lalu masukkan kekesamaan. V, V average, dibagi S, lalu ini adalah Y1 kurang Y2. Ini adalah keaksen YA-nya, kemari. Lalu Z yang mau dicari. Dan ini nilai yang ini. Lalu diperolehlah Z-nya, 1,944. Nah, ini kita bandingkan juga. Jadi nilainya seluruhnya mendekati dalam 1,9 sekian. Baik, anak-anak kami mungkin agak sulit kalau mengikuti perhitungan ini. Nah, akan lebih baik kalau kalian langsung bekerja. Baik, silakan berlatih. Boleh diambil. Boleh menggunakan Excel, boleh. Boleh menggunakan kertas grafik, boleh. Nah, coba selesaikan untuk contoh yang A dulu. Baik, silakan. Atau kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Jadi ini memang lebih mudah kalau kita bekerja sambil berlatih saja. Sehingga ketahuan mana yang kurang jelas tadi. Oke. Terima kasih. 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 Sudah. Bagaimana progresnya? Ini saya nggak tahu ya. Orangnya semakin sedikit, sedikit, tapi tidak ada yang permisi ya. Tadi ada cuma satu yang permisi ke saya. Masalah laptopnya ya. Yang lain saya nggak tahu. Tidak sampai setengah ya. Sayang sekali. Oke, Yeni sudah sampai mana pekerjaannya Yeni? Halo, Yeni. Halo, Yeni. Oke. Oke. Silahkan dijawab saja di chat Yeni. Sampai mana pekerjaannya. Emanuel? Izin, Bu. Masih mau mengerjakan untuk slope yang minus 1,6, Bu. Oke. Tahu bagaimana membuat garisnya Emanuel? Garis yang mana ya, Bu? Ya tadi slope minus 1,6. Lagi dentukan titiknya, Bu. Maksud saya tahu ya. Caranya tahu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke. Dwi Hastuti? Iya, Bu. Sampai mana, Dwi, pekerjaannya? Sampai yang menentukan titik slope, Bu. Tapi saya masih kurang paham, Bu. Slope yang mana, Dwi? Garis satu minus yang putus-putusnya itu, Bu. Garis yang slope sama dengan minus 1,62 itu dari mana, Dwi? Oke. Baik. Salsa. Termenung Salsa. Mana Salsa? Izin, Bu. Kan saya sudah buat grafiknya, Bu. Pertama kan tadi kan yang Bu bilang yang seperti dibuat wafi, Bu. Titiknya kan, Bu. Nah, setelah itu sampai slope-nya saya bingung, Bu. Cara menentukan titik slope-nya, Bu. Slope yang mana lagi? Cara wafi sudah. Berarti garis kestimbangan sudah dapat? Belum, Bu. Masih garis operasi, Bu. Oke. Coba menunjukkan. Jadi titik datanya sudah kamu tentukan yang 0,01 tadi? Sudah, Bu. Sudah. Ya sudah. Hubungkan saja titik itu dengan titik 0,0. Lalu perpanjang. Sampai mana, mau sampai batas Y1-nya boleh. Atau kalau digambar itu dia di bawah Y1 ya boleh. Coba. Izin bertanya, Bu. Itu kan slope-nya kan minus 1,6, Bu. Nah, itu kan berarti kan delta. Yang mana 1,6 beda ya? Slope-nya ada berapa slope? Ini slope garis kestimbangan atau slope yang mana? Oh, slope yang minus 1,62 itu, Bu. Oh, gitu? Garis kestimbangan sudah datang? Garis kestimbangan belum, Bu? Belum. Satu-satu dulu. Kamu buat dulu garis kestimbangannya. Irfan? 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 Saya, Bu. Sampai mana, Irfan? Sampai mana, Irfan? Sampai mana, Irfan? Sampai mana, Irfan pekerjaannya? ini, Bu. Gimana dapat menghitung slope-nya gitu, Bu. Slope mana? Yang bisa dapat min 1,6 itu, Bu. Garis kesembahan sudah dapat. Garis kesembahan ya, Irvan? Belum, Bu. Belum juga. Kenapa? Garis kesembahan belum. Terima kasih. Oke, Rizky, sampai mana Rizky? Saya memahami, Bu. Itu kan, Bu. Sampai ada yang ada juga, Bu. Belum, belum. Ada yang mau saya tanyakan, Bu? Ya, silakan. Itu, Bu, kita yang pas menarik garis stop itu, Bu. Sampai menyentuh garis kesembahan itu bagaimana, Bu? Dia pas dikiri ini, Bu. Yang mana? Garis? Garis, Bu. Yang tadi yang min 1,662 itu, Bu. 1,662 itu, Bu. Nah, baik. Saya cair. 1,6. Gak tahu ya. Garisnya ya. Oke. Saya tanya dari yang 17 orang ini. Baik. Siapa yang bisa menentukan garis dengan kemiringan minus 1,6? Syahra mau coba, Bu. Oke, Syahra. Silakan, Syahra. Pakai pakai kertas, Bu. Mau tayang, boleh. Mau cakap-cakap. Mau cakap-cakap. Kalau tayang, belum nih. Belum buat. Oke, caranya saja berarti ya. Ya, silakan, Syahra. Kalau, Syahra, pertama buat itunya. Pertama buat garis operasinya. Setelah itu buat garis yang kesetimbangan. Setelah dapat, baru ditarik garisnya dari, karena dia slope-nya minus. Berarti, misalkan aja yang Y-nya yang minus. Jadi, Y-nya dibuat minus 0,01. Kalau minus, berarti dia ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah sepanjang 0,01. Nah, sudah itu. Berarti ditarik garis ke bawah sepanjang 0,01. Nah, setelah itu kan tadi Y-nya minus 0,01. Berarti X-nya jadi positif. Berarti X-nya 0,01 dibagi 1,60. Dapat 0,00625. Berarti ditarik ke samping sini 0,00625. Setelah itu diperoleh titik. Satu di atas sini dan satu di bawah sini. Kemudian ditarik, dapatlah garis slope yang minus 1,65. Begitu, Bu. Coba, baiknya sambil coret. Bisa nggak kalau sambil coret di sini, Syahra? Misalnya dari sini kan Bu diambil minus 0,01 ke bawah. Nah, kemudian dapat nanti dari perhitungannya. Kalau ke X-nya itu nilainya 0,00625. Misalnya dia sampai sini. Pokoknya nanti dia sampai situ. Terus nanti ditarik garis dari ujung yang sini ke ujung yang sini. Baru dia dapat garis slope-nya. Syahra, ini bagaimana menentukan tadi ya? Menentukan kamu sampai ini. Oh, kalau Syahra buat di kertas grafiknya, kan dia, Syahra misalkan Y-nya 0,01 minus 0,01. Berarti kalau di grafiknya Syahra, 0,01 itu sebanyak 6 kotak. Jadi turun ke bawah sebanyak 6 kotak. Kemudian yang X-nya, nilai X-nya 0,0625 itu sebanyak 6 kotak lebih 2 dikit juga. Eh, bukan 6 kotak, 5 kotak lebih. Untuk bagian yang X-nya 5 kotak lebih 2 titik kecil. Jadi diperoleh garisnya begitu. Terima kasih, Syahra. Coba, Emanuel. Ya, Bu. Silahkan. Bisa diilustrasikan di gambar ini. Mendapatkan slope-nya. Jadi kawan-kawan banyak yang kesulitan membuat garis dengan kemiringan tertentu. Sebentar ya, Bu. Baik. Sambil menunggu Emanuel, coba anak-anak kami lihat koordinatnya ya, koordinat X, X1, dan Y1. Baik, koordinatnya X1 dan Y1. X1 itu adalah X1 0,00648. Y1, 0,026. Untuk share, Bu. Mau share sendiri atau bagaimana? Yang ini saja? Share. Share grafik yang sudah saya buat, Bu. Oke. Silahkan. Silahkan. Kan, kita ada kan dari perhitungan tadi, slope-nya kan minus 1,6. Jadi, kan kalau dari persamaan garis lurus kan Y sama dengan M kali X. Berarti M-nya itu minus 1,6. Jadi, kita buat, kita tentukan aja sepanjang. Kayak aku buatnya kan Y-nya itu 0,08. Berarti ketika Y-nya 0,08, dapat X-nya itu 0,05. Jadi, itu kan slope-nya minus 1,6. Mirip ke syarat tadi. Berarti ada salah satu antara Y atau X-nya yang minus. Oleh karena itu, dia kan Y-nya, kita misalkan tadi 0,08. Berarti minus 0,08. Dia ke bawah. Ke bawah sebanyak 0,08. Jadi, aku ini kan skalanya kan Nenek 2, 6, 8. Jadi, turunnya juga ke sini 2, 4, 6, 8. Di sini si minus 0,08-nya. Kemudian untuk yang 0,05-nya, X-nya, ini skalanya ke kanan. Sebanyak 0,05. Jadi, sekitar ke sini. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Di sini kan ada lebih setengah, kayak 4 setengah. Nah, berarti di sini setengahnya. Berarti ada titik si, titik yang aku dapat itu yang 0,05, 0,08. Jadi, ditarik aja dari sini ke sini. Jadi, jumpa perpotongannya ke garis kesimbangannya. Baru dapat si XI sama YI tadi. Iya, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi, memang untuk ini perlu titik bantu ya. Titik bantu tadilah untuk mendapatkan. Jadi, dia intinya adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya itu, boleh pakai cara. Ini sebenarnya pakai derjat pun bisa ya. Pakai busur bisa ya. Tapi cari derjatnya boleh. Cara yang disampaikan oleh Immanuel sama Syahra pun boleh. Jadi, slope itu adalah kemiringannya. Tentukan saja X-nya, Y-nya tadi ya. Tentu kalau tentukan Y, maka dapat X. Nah, kalau cara saya agak tradisional ya. Jadi, sebentar ya. Tentukan saja. Ini pakai DY per DX ya. DY per DX nanti. Agak susah pula saya mengambil. Berarti kan minus 1,6 ya. Nah, kalau per DX. Dia kan DY per DX itu sama dengan minus 1,6. Itu kita bisa buat dalam minus 1,6 per 1,0. Per ya. Nah, ini agak susah saya buat. Sekarang kita lihat skalanya tadi ya. Skalanya ini dalam 0,0024, 0,026 ya di sini tadi ya. Kemudian di sini dalam X-nya itu dalam 0,008. Nah, jadi ini agar sesuai dengan skala kita, ini dibagi dengan berapa ini? 0, di minus, dibagi 100 misalnya. Dibagi 100 berarti kan 0,016. Itu ya, benar ya. Ini kalau dibagi 100 juga berarti kan 0,01. Nah, jadi kita buat delta Y-nya itu ke bawah. Delta Y-nya itu dari titik atas ya. Y yang 1, Y1 ya. Y1 ini sama dengan 0,026. Kita buat dia kurang, menurun ya. Kalau negatif kan ke bawah. Jadi, ini dikurang dengan 0,016. Nah, hasilnya berapa? 0,01 ya. 0,01. 0,01. Lalu, X1-nya ini nilainya 0,00648. 0,00648. Nah, kita jaraknya positif sebesar 0,01. Berarti dia tambah 0,01. Nah, hasilnya berarti 0,01648. Nah, sekarang kalau saya melakukannya seperti ini. Jadi, dari delta Y-nya dari Y1, dari Y1 ini turun ke bawah sebanyak 0,016. Berhentinya di mana? Berhentinya di 0,01. 0,01 itu sekitar di sini ya. Ini. 0,01 misalnya. Nah, X1-nya dari X1 yang baru ya, dari titik X1 0,00648 tadi, tambah 0,1. Berarti sekitar 0,06148. Nah, kalau saya ini kelewatan. 0,06148. Nah, ini titik bantunya. Sehingga dapat titik akhirnya di sini. Nah, baru hubungkan ini titik X1, Y1 dengan titik bantu saya tadi. Nah, karena dia lewat ya, kita hanya berhenti sampai di garis kesetimbangan. Seperti itu. Saya membuatnya seperti itu ya. Kalau ikut cara Syahra atau ikut cara Immanuel, Immanuel, boleh saja. Jadi, intinya DY ya, perubahan Y-nya dari titik Y1 turun. Turun ke bawah sebesar berapa? Tadi skala kita sebesar 0,016. 0,016 dari mana? Sebenarnya dari 1,6. Tapi kan kita nilainya kecil nih, 0,0. Sebenarnya mau dibagi seribu, bisa saja. Dibagi seribu. Atau kalau ini dibagi seratus tadi. Jadi, dari titik ini, 0,026 turun sebanyak 0,016. Inilah delta-nya. Delta Y-nya sebesar 0,016. Tapi ke bawah, negatif. Maka kita akan berhenti pada nilai Y, 0,01. Di sini dia. Kemudian nilai X-nya dari titik X1 ke kanan, karena bertambah, dia nilainya positif. Dibagi satu tadi, atau dibagi seratus. Ditambah 0,01. Jumlanya menjadi 0,01648. 0,01648 ini sudah di luar dari koordinat yang di bawah. Dapat titik baru. Jadi, hubungkan titik X1,Y1 dengan titik yang baru. Di perpanjang, dihubungkan. Namun, kita baca koordinatnya sampai perkotongan ini saja. Kalau saya membuatnya seperti itu. Baik. Saya rasa kalian perlu berlatih lagi, sehingga mendapatkan garis dengan kemiringan tertentu tadi. Caranya yang mana? Boleh sambil berdiskusi lagi dengan kawan-kawan. Nanti saya juga akan sampaikan rekaman. Baik. Hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, harap berlatih. Jadi, kalau tidak tahu, jangan berhenti sampai di sore ini saja. Tapi lanjutkan lagi nanti malam. Sampai dapat yang garis dengan kemiringan tadi. Apakah di garis kestimbangan, atau di garis untuk menentukan nilai interface. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya tetap bersemangat. Lalu tetap sehat semuanya. Baik. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.